di sini juga dulu udah di sini masih ada bekasnya di sini saya lihat ada perempuan tapi dia masih bagus dia ngantem rumah kalau ngantem nyawa tanya kalau tidak diadak sampai kapanpun kali itu nyatanya berjalan terus kita orang bayang setiap tanah ini ada penunggunya kita ada namanya rumah itu dibuat kayak gini ini dah berpengawal ini masih masih di kampung namanya nanti kalau akan tak mengatakan kembali karena ada pengurus ini ini di pusi paut ini kita berjujud kamu bisa sakit aku di nasi itu mereka pengurus jualan tinggal di kan ngangkat petang aja dulu kacau ya datangkan saya mau dah siapkan ini Oke kalau kamu di sini boleh jatuhnya berkomunikasi jalan mereka Bang, kalau yang perempuan itu ada kaitan, nggak panggungkan dua karan ya? Itu ada yang membawa rasi. Sementara dia rasi ini kan biasanya makan nyawa. Tapi ini di perubahan terdum. Tapi itu ada sepaluh nyawa. Sama-sama pula, suka-ndak suka, harus membuat adat. Karena traumanya itu sampai di rumah. Kemarin itu masih ingat-ingat, sudah ada lagi. Sudah kaitannya dengan yang itu, Pak? Sudah kaitannya dengan yang itu, Pak? Sudah kaitannya dengan 2017. Ini sebenarnya orang kampung ini ada. Dia berbilang, orang-orang tidak percaya. Didatangi sekaligus buat mimpi, buat bunyi-bunyi binatang, matahari. Ah, betos. Kita kena bakgama. Ngapain nggak kayak gitu? Kelimata hari itu bagaimana? Oh, udah semua. Kamu harus belajar dulu. Lama kita anggap seluruh hewan. Kemarin katanya kan macam ada keciputan di sini. Kan bisa masuk ke sini, nggak pernah kita lihat. Itu sudah kasih, Pak. Bisa naik ke rumah, Pak? Apalagi anting naik ke rumah. Dia bunuh nggak? Dia bunuh? Dia bunuh. Oh, ganteng. Jadi kena nggak tahu, kan? Oh, itu nggak ketergah sama manusia dengan mereka. Iya. Jadi, kita jatuh itu. Menang-menang mitos. Benang agama, jangan merupakan adat. Beradat dalam benang-benang mitos. Oh, kok jangan melihat kalian? Dia nari, macam menari. Dia katanya. Ya, karena saya bilang tadi, ada rahsia, saya bilang. Kalau nggak dihasilkan, tidak dituang segala penyakit. Penyakit gelerasi, kereta badir, terkana. Perang besat, perang tajam, perang tibu, perang kelet, perang bomangka, bomadir, penyakit. Masih dia. Nanti, ini dicuci. Manusianya bercuci ke sungai. Mandi. Mandi. Dihankan ke air. Terbangkan ke angin. Larikan ke pulau lain, seberang, seberang, seberang mana. Karena itu biasanya kita, orang daya. Itu tidak percaya, kita orang daya. Iya, iya, betul. Lahir beradat, mati beradat, hidup beradat. Iya, iya, betul. Ini saya berbicara dengan mereka di situ. Sebenarnya kami sudah masih kode ya. Tapi saya terkirita. Kadang-kadang, kalau ada yang mau kita takut. Ah, putos. Ah, hirvi. Ah, bunyi burung. Ah, kenapa? Itulah, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Itu pasti ada simbol maknanya. Berdampingan dengan mereka. Itu artinya saling membutuhkan. Dengan alam, dengan binatang-binatang, apa segala itu. Roh. Itu ada sangkut pokoknya dengan kita. Dan saya berbicara. Kan saya cerita dulu. Kita orang daya. Tinggal di tanah daya. Ya, kita harus patuh dengan kedayaan kita. Kalau budaya orang, kita senang. Budaya kita, kita gigi. Ini yang sering terjadi. Saya pastikan, ya. Saya pastikan, sebelum kebakaran ini, pasti ada kejadian yang aneh-aneh saya bilang. Tentang mimpi, ada sesuatu yang datang. Tentang bicaranya, saya bilang tadi. Tentang benda bulan, ternyata burung. Tentang yang lain, mimpi. Itu pasti ada. Ternyata memang ada katanya. Pasti nanti ada terutama bicara, karena saya ini ketawakan. Atau anak-anak cinta, Bidu, stop, bersemang, ayu. Ini yang ada orang-orang. Kenapa? Karena kita sebagai orang baik, sudah tidak mengikuti kedayaan kita. Jadi yang melalui, mau berbicara, akut, malu. Karena kita sebenarnya tidak mengakui kedayaan kita lagi. Menafal itu terjadi. Itu pasti ada siap. Tapi buang. Nah, buang. Lalu-lalu kita bangkit, Pak. Kita bangkit, ayo kita bersama-sama. Bahu-membahu. Membangun daya ini, khususnya di desa ini. Tanah itu bisa ditinggalkan, Pak. Tetapi tanah itu adalah buat saya, buat kalian untuk merasanya pahit. Tapi kita membutuhkan betah. Bagaimana caranya? Itu harus dicuci, Pak. Ini adat. Terima kasih.